Yaitu tadi pelaku itu kan dianggap mempunyai kebencian kepada polisi Lantaran apa? Karena telah bertindak tidak adil atau buruk kepada HRS dan juga pengikutnya kan gitu Itu yang terutama itu kemudian apalagi ditambah dengan suitan Budiman Jujat Miko Yang itu sama kan terkesan Terkesan ya kita bisa menangkap itu seolah-olah disitu ada namanya Islamofobia Yang seharusnya itu memang segera diberantas Nah kita kan mestinya mengikuti langkah dari Amerika Serikat dan juga PBB kan Tanggal 15 Maret ditetapkan sebagai hari anti-Islamofobia Nah kok malah ini kita ini membesar-besarkan masalah seperti itu Harusnya kita itu ikuti itu pemimpin kita itu Amerika sudah anti-Islamofobia itu Jangan kita malah besar-besarkan disini tuh piyil Apa 10 tahun lagi baru kita tuh akan mempunyai gerakan anti-Islamofobia Karena kita ini terlambat terus dengan negara-negara maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puan dan Tuan kembali lagi di segmen Tanya Profesor Di channel yang radikal, ramah terdidik dan tentunya berakal Dan seperti biasa masih dengan Prof. Suteki di samping saya Assalamualaikum Prof. Suteki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat ya Prof ya Alhamdulillah sehat Mas Alhamdulillah ya Prof. Suteki Ini ada berita soal penabrakan ya Ores pematang siantar ya Yang dilakukan oleh wanita berhijat Nah tapi kemudian narasi yang kita dengar di Twitter ada pengkiringan opini Nah makanya ini patut diduga ya Salah seorang kader PKB yaitu Anna Khosanah di Twitter itu menuduh penabrak kantor polisi itu kesal Karena katanya karena Habib Rizik ditangkap ya Cuitanya kurang lebih seperti ini Prof Ini bisa dilihat nih saya tampilin ya cuitanya Breaking news Seorang muslimah bercadar coba tabrak polisi Lalu tabrakkan diri ke kantor Polres Pematang Siantar Dan saat diintegrasi pelaku akui menyerang aparat karena benci polisi Telah menangkap Rizik dan lain-lain Orang tuanya juga akui pelaku punya pemahaman agama yang ekstrim Dan gak cuman Anna Khosanah yang dia itu kalau gak salah dulu nyaleg calon bupati kalau gak salah ya Ini juga dilakukan oleh Budiman Sejatniko Jadi beliau juga mengomentari kejadian ini Dia ngetweet kayak gini Prof ya Sebagaimana yang ditampilkan di tweet ini Saya bacakan Ketidaksabaran untuk masuk surga Dia jadikan dalih bagi perbuatan-perbuatan paling berbahaya Dan dia bukan yang pertama Oh itu Budiman Sejatniko Prof Tapi kemudian saya cari-cari Cari-cari di berita Salah satunya saya dapat di kumparan News Prof Dan ini keterangan resmi dari Irjen Polisi PZ Pancaputra Irjen Pancaputra ini Menegaskan Tidak ada ditemukan yang berkaitan dengan masalah teroris Dan kondisi pelaku saat ini dalam keadaan sehat Ini saya kutip di kumparan News Nah yang ingin saya tanyakan Prof Bagaimana jendengan melihat dua clip ya Yang satu dari Anna Khosanah Yang kedua dari Budiman Sejatniko mengenai peristiwa ini yang Kalau kemudian dibandingkan Disandingkan dengan keterangan resmi dari kepolisian Itu cukup berbeda Apa komentar terjadi dengan Prof? Saya kira perlu Konfirmasi ya kepada kedua orang tersebut Yang kita harus bertindak agak Bukan agak tapi objektif Kita perlu melakukan itu Konfirmasi kepada dua orang itu Perihal dari mana Mereka itu mendapatkan Informasi sehingga bisa Menyimpulkan bahwa pelaku itu benci Polisi lantaran Penyerangan terhadap Atau pembunuhan ya terhadap Empat atau enam 6 Laskar Anggota Laskar Dan juga karena HRS itu di penjara Ini kan memang beritanya sampai ke sana juga Serta itu tadi ya ada keinginan Bahwa pelaku itu ingin cepat masuk surga Dari dua orang ini saya kira perlu ada Konfirmasi lah Karena yang saya dapati Itu kemarin malam Sudah pagi jam 1 Saya buka, WA itu ada Broadcast di WA itu Yang berupa seolah-olah Ada laporan yang ditulis oleh Siapa saya nggak tahu, tapi Semacam laporan seorang polisi Kepada komandan Biasa kan di broadcastnya ada lapor komandan Bahwa pada sekian terjadi Blah-blah-blah, sampai itu detail Saya punya ini, narasinya Nah, itu berisi tentang Kronologi dan semacam berita Acara pemeriksaan polisi Yang isinya tadi persis Dengan cuitan Mbak Ana Hosanah Tadi Nah, kemudian kayak Budiman Sujad Mungkin menyimpulkan dari apa yang tadi Beredar itu Nah, kemudian jika hal ini Menimbulkan keresahan masyarakat Maka mungkin ya Aparat penegak hukum perlu Segera memanggil Budiman Sujad Miko Dan juga Ana Hosanah itu Untuk dimintai keterangan Atau pihak yang merasa dirugikan Itu segera meminta Penjelasan dari Budiman Sujad Miko Dan Ana Hosanah Saya kira ini yang paling fair Ini paling fair saya kira itu harus dilakukan Gitu Mas, menurut saya Oh, baik-baik Kalau kemudian dicari dalil hukum nih Tadi kan kita membaca Sama-sama Baca dua tweet itu Ada Nadanya agak Tendensius ya Kalau kemudian saya tanya ke Jendengan Prof Jika dicari dalil hukum nih Prof Konsekuensi dari dua tweet ini Ada nggak sih Prof Atau kemudian pertanyaan bisa saya lanjutkan Apakah bisa ya Jendengan misalkan kalau ada Menebak bagaimana nasib proses hukumnya Prof Saya kira begini ya Ada tidak Ada atau tidak adanya unsur pidana Dalam sebuah pernyataan yang dimuat di media sosial itu kan Itu harus ada Ya saya katakan harus ada bukti permulaan yang cukup Selain postingan yang ada di Twitter itu Maka juga perlu alat bukti yang lain Misalnya persoalan keterangan saksi Atau juga berupa keterangan ahli Nah itu pun nanti kalau perlu Ingin misalnya menetapkan keduanya ini Tersangka apakah itu penyebaran berita bohong Kemudian apakah itu tentang fitnah Nah itu juga yang keduanya harus dipanggil Untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan namanya Supaya kita ini nggak seperti itulah Yang sudah dilakukan kepada lain-lain itu kan Sudah tanpa pemeriksaan pendahuluan Terus ini pokoknya orang ditetapkan sebagai tersangka Apalagi dia tertuduh atau terduga namanya seorang teroris Itu gampang sekali untuk menyematkan pada Seseorang menjadi teroris ketika misalnya Ada bukti permulaan yang cukup tadi Ada keterangan saksi misalnya keterangan dari si A Pada saat disidang kemudian ditambah lagi Ada keterangan ahli bahwa ini begini-begini Sudah dengan dua ini Densus sudah bisa menetapkan seorang menjadi tersangka Seperti yang kemarin dilakukan terhadap misalnya Dr. Sunardi itu kan belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan Padahal ini harusnya dilakukan sesuai dengan amanat dari putusan MK Nomor 21 tahun 2014 itu Harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan Selain ada dua alat bukti Yaitu tadi minimal keterangan dari saksi dan juga keterangan ahli Kalau misalnya tuduhan keji itu tidak berdasar Ya harus diurut Maksudnya harus diusut Agar tidak mencemari nama baik Islam Serta tokoh-tokoh Islam Kalau saya punya prediksi begini ya Kedua cuitan itu saya kok mungkin memperkirakan Itu tidak akan dianggap sebagai delik Atau sebagai tindak pidana ITE Atau pencemaran nama baik Maupun penyebaran berita hoax Meskipun cuitan itu berbeda dengan keterangan polisi Oh oke Prediksi saya begitu Iya ya Prediksinya oke 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 Kalau dilihat dari Nada ya Nada tendensi Tapi apakah jenengan melihat juga Ada tendensi yang sifatnya itu mengarah pada pembusukan Pembusukan yang masif Terhadap paham atau atribut-atribut keislaman Atau kemudian jenengan melihatnya ada sesuatu yang lain Atau gimana Prof Betul Jadi saya memang merasa ya Kedua cuitan itu memang terkesan memojokkan Islam Karena Yaitu tadi pelaku itu kan dianggap Mempunyai kebencian kepada polisi Lantaran apa karena telah bertindak tidak adil Atau buruk kepada HRS dan juga pengikutnya kan gitu Itu yang terutama itu Kemudian apalagi ditambah dengan cuitan Budiman Cucat Miko yang itu sama kan terkesan Terkesan ya kita bisa menangkap itu Seolah-olah disitu ada namanya Islamophobia Yang seharusnya itu memang Segera diberantas Kita kan mestinya mengikuti Langkah dari Amerika Serikat dan juga PBB kan Tanggal 15 Maret ditetapkan sebagai Hari anti-Islamophobia Nah kok malah ini kita ini Membesar-besarkan masalah seperti itu Harusnya kita itu ikuti itu Pemimpin kita itu Amerika sudah Anti-Islamophobia itu Jangan kita malah besar-besarkan disini itu 10 tahun lagi baru kita itu Akan mempunyai gerakan anti-Islamophobia Karena kita ini terlambat Terus dengan negara-negara maju itu Gitu loh Padahal era yang semacam ini kan Mestinya kita langsung krek BNPT, Densus, dan seterusnya Semuanya itu terwasa polisi Jangan kemudian maksud saya Inilah ya kesan-kesan yang Apa namanya Mengarah ke soal Islamophobia itu Saya kira harus diberantasi Nah saya kok menerima Kesan yang justru ini Ya polisi yang sekarang itu Tampaknya begitu Mulai tidak begitu saja Mengecap bahwa ini Terkait dengan terorisme Ini terkait dengan radikalisme Kalau saya tangkap dari Keterangan Pak Panca Tadi kan begitu kan Dari Jen Panca itu Saya menangkap Nah ini kok kayaknya Sudah mulai ya Benar apa enggak nih Jadi mulai Meniupkan juga persoalan Yang anti-Islamophobia Gitu Oke Artinya ada Kecenderungan yang Ya untuk kasus ini Saya menangkap begitu Oke Baik Prof Kita belajar dari dua narasi Ini Juga narasi-narasi yang lain kok Jadi kan Setiap hal yang Berkaitan Dengan atribut-atribut Keislaman Kalau pelakunya Pecinan Kemudian Gilbab Hijak Itu kan Narasinya Selalu pada paham radikalisme Prof Iya Iya kan Yang ingin saya tanyakan Di pertanyaan keempat ini Pertanyaan terakhir Menurut Jen Kan Bagaimana sih Cara yang terbaik Untuk menanggapi ini Narasi-narasi Pembusukan ini Prof Iya Kalau misalnya Keterangan yang diberikan Oleh pelaku itu benar Seperti yang Saya dapatkan di broadcast itu Itu kan rinci banget itu Mas Ini boleh jadi ya Bisa dikaitkan dengan Soal Dia itu sudah terpapar Radikalisme Prioratif gitu Kalau benar ya Jadi di broadcast itu Maka saya tidak Saya Tanyakan juga Broadcast ini siapa yang bertanggung jawab Karena gak ada keterangan Ini dari siapa Yang bertanggung siapan Gak ada Cuma lapor kemendan Itu narasinya Rindu banget Sampai keterangan Mbak FAM itu Sampai Juga sampai Barang bukti yang disita Apa semua Ada semua Jadi di broadcast itu Ada semua Jadi tadi saya katakan Kalau memang itu betul Nah itu berarti Ada kemungkinan Yang bersangkutan itu Memang terpapar Radikalisme Yang peoratif Nah dalam ini Saya kira kita harus Bijaksana dalam Menangani persoalan ini Dan juga Menilainya itu secara Objektif Sebenarnya Apa yang melatar Belakangi pelaku Menjalankan aksinya Meskipun kita juga Lihat ya Keterangan dari Polisi Pak Pancatani Kan ini kan Lantaran ada Kekecewaan Karena tidak boleh Menikah Menikah lagi Dengan Mantan suaminya Jadi mau Merujuk itu loh Tapi oleh karena Keluarganya tidak Setuju Apakah lantaran Beda pemahaman agama Dan seterusnya Tapi oleh polisi Lalu mengatakan Bahwa ini tidak terkait Dengan persoalan Terorisme Padahal kalau kita Lihat secara Umum Secara umum ya Saya katakan Penyerangan Kepada polisi Apalagi kepada Dikantor polisi Itu namanya Ini kan disebut sebagai Bukan alat vital Organ Ya Namanya Apa itu dalam Aduh kepolisian itu Ya sebagai Apa namanya Gedung Atau sebagai Kantor-kantor Yang disebut sebagai Kantor yang sangat vital Itulah ya Dalam Namanya Objek vital Objek vital Namanya Nah itu kan Objek vital Nah padahal Salah satu Karakter dari Terorisme itu kan Salah satunya adalah Penyerangan pada Objek vital Itu loh Ya kita percayalah Kalau polisi Sudah mengatakan Begitu ya Siapa yang mau Kontra narasi Bahwa Oke malah kita Beneran bahwa Itu tidak Termasuk atau Terkait dengan Persoalan Terorisme Nah kemudian Kalau jika Ada unsur Dendam Ya maka Boleh juga Kalau misalnya Dikaitnya dengan Soal HRS Dan seterusnya Itu juga Mengkonfirmasi Bahwa Munculnya Radikalisme Prioratif itu Karena Adanya Ketidakadilan Adanya Ketibahan Sosial Dan juga Ditambah dengan Mungkin Disitu ada Pemahaman Agama yang Salah Nah tapi Namun demikian Begini Mas Sebenarnya Yang punya Otoritas Untuk membuat Narasi Terhadap suatu Kejadian Itu kan Polisi Mau menggunakan Dengan Radikalisme Dengan Ekstrimisme Dengan Terorisme Atau tidak Itu semua Tergantung dari Polisi Nah apakah Pernyataan bahwa Aksi pelaku Tidak ada kaitannya Dengan terorisme Hanya lantaran Pelaku ini Adalah anak Seorang Purnawirawan Polisi Ini bisa dilacak Ini saya juga Baca Banyak sekali Bahwa Mbak FAM Ini Ternyata kan Anak dari Seorang Purnawirawan Polisi Nah kita juga Bertanya lebih lanjut Apakah Narasi yang akan Dibangun oleh Polisi Juga Sama Misalnya Terkait Kalau misalnya Pelaku ini Terkait dengan Organisasi Yang selama ini Dikatakan Apakah itu Radikal Atau apa Seperti misalnya EPI Ada HTI Atau mungkin Malah Ada jaringan JI Dan sebagainya Ada JI Ada Al-Qaeda Atau macam-macam Oh itu tentu Narasinya akan Berbeda banget Jadi ini memang Kembali lagi Bagaimana polisi itu Membuat narasi Tapi sebaiknya Ya harus Objektif Jadi supaya Kita itu Menangani atau Melihat sebuah Peristiwa Atau kejadian Hukum yang semacam ini Kita bisa lakukan Secara fair Dan bijak Tidak berhasil Dan tidak Ada upaya Untuk tadi Adanya Islamophobia Yang cenderung Itu Akan Mengesankan Terjadinya Pembusukan Terhadap Agama Baik itu Apakah Menyangkut Persoalan Ajarannya Ataupun Menyangkut Soal Tokoh-tokohnya Oke baik Ya Prof. Suteki Terima kasih Luar biasa Ya terima kasih Juga pada Puan dan Tuan Yang sudah Menyaksikan Sampai Di pertanyaan keempat Ya pesan saya Tetap stay tune terus Di channel Prof. Suteki Tonton video-video kita Dan jangan lupa Untuk like Comment Share Dan juga subscribe Channel Prof. Suteki Karena Satu-satunya Yang mungkin Jarang ditemukan Di channel lain Itu kita senantiasa Mengulas isu viral Dengan radikal Ramah Terdidik Dan Beragama Baik Baik ya Terima kasih Prof. Suteki Terima kasih Puan dan Tuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton